Ratusan ikan kaleng siap saji diamankan Balai Besar Pegawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dari Toko Modern Giant. Ratusan ikan kaleng itu diamankan, lantaran dijual dengan izin edar yang sudah kadaluarsa. Balai Besar POM di Banjarmasin bersama instansi terkait lainnya, mengamankan ratusan ikan kaleng siap saji yang dijual di salah satu toko modern di Banjarmasin Senin pagi. Ratusan ikan kaleng ini ditarik lantaran izin edarnya sudah kadaluarsa sejak akhir 2016 lalu. Selain ikan kaleng, petugas juga mengamankan dua jenis makanan lain, serta satu jenis minuman obat yang izinnya tidak sesuai dengan peruntukannya. Kepala Balai Besar POM Banjarmasin menuturkan, razia ini dilakukan untuk melindungi warga Banjarmasin dari makanan yang tak layak konsumsi jelang Natal dan Tahun Baru. Tapi ini yang kedua bagi saya, ya itu tentunya ada tindakan yang tegas ya. Apa itu Pak? Ya, pertama kan ada peringatan, kedua peringatan lagi ya, satu dua kemudian. Ya sudah nanti kita rekomendasikan kalau perlu kita ditebusan kepada tempat, ya kepada teman-teman yang lainnya. Ya, kalau masalah keamanan panganannya, atau termasuk juga kaitan dengan nanti, kaitan dengan POM ya, POM yang tidak lanjut, tapi terkait dengan perizinan, bisa nanti mungkin ditebas sehatan atau ditebas perdagangan yang terkait. Kita akan buat surat, teguran akan kita tebuskan kepada masing-masing SKPD yang ikut bergabung di sini. Di razia kali ini, petugas juga menemukan beberapa jenis biskuit yang dijual tanpa label SNI. Dinas perdagangan pun meminta pihak jayan untuk menarik seluruh produk tak ber-SNI itu dan tidak menjualnya kembali. Banyak ada yang menemukan ada kaleng biskuit, atau biskuit ini adalah wajib SNI sesuai Permendak 72 tentang standardisasi bidang perdagangan. Jadi, semua biskuit kaleng ataupun kemasan itu wajib mencantumkan SNI, atau standard nasional Indonesia. Dan tadi kita temukan ada satu produk, kita belum melihat lagi produk lainnya, dan itu wajib untuk tidak dijual karena tidak memenuhi standar. Selain jayan ekspres di Jalan Ahmad Yani, kilometer 5, petugas juga mengamankan 194 kaleng ikan siap saji di jayan ekstra Jalan Ahmad Yani, kilometer 7. Ratusan produk yang diamankan langsung dibawa ke kantor Balai Besar Pembajermasin untuk selanjutnya dimustahkan. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus Aidius melaporkan.